Haleluya, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita semua yang ada di hari yang baru ini di pagi yang indah. Pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam acara renungan pagi yang saya ambil dalam kitab Masmur Pasal yang ke-37 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, katakan amin. Masmur Pasal yang ke-37 ini ditulis oleh seorang yang bernama Daud dan kita tahu bersama bahwa kitab Masmur ini bahwa bukan hanya Raja Daud yang menuliskan kitab ini. Tetapi juga ada Salomo, Asaf, Etan, Heman, anak-anak Kora. Dan di dalam Masmur Pasal yang ke-37 ini, ini adalah tulisan daripada Raja Daud. Dan ayat pokok yang kita baca menuliskan di sana adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya terlalu percaya bahwa kita rindu di mana kita itu langkah hidup kita itu ditetapkan oleh Tuhan sehingga hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Kenapa Daud itu dipelihara, dijaga, ditolong, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan? Karena langkah-langkah hidupnya itu senantiasa ditetapkan dan berkenan kepada Tuhan. Biarlah hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini, kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang indah di mata Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mendapati langkah hidup kita itu berkenan kepada Dia. Sehingga Dia tetapkan langkah kita. Maka hal yang kita harus ketahui di dalam firman Tuhan Masmur 37 ini, bahwa saya dapati ada empat hal. Orang-orang yang senantiasa langkahnya itu ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga boleh berkenan kepada Tuhan. Yang pertama dalam Masmur 37 ayat yang ke-24. Ayat 24 berkata begini, Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan amin saudara. Bapak ibu kita tahu bersama bahwa Daud ini adalah bungsu dari lapan kakak beradik. Dari ayahnya yang bernama Isai di kota Bethlehem. Daud ternyata Alkitab menulis dengan jelas dia boleh berkenan di hati Tuhan. Dia diangkat oleh Tuhan dan menjadi raja atas bangsa Israel. Dia lebih masyur daripada kakak-kakak yang ada, tujuh kakaknya yang ada. Karena apa saudara? Dia boleh senantiasa merasakan pemeleraan Tuhan hidup di jalannya Tuhan. Tetapi Alkitab juga menulis dengan jelas. Bahwa ternyata keberadaan kehidupan Daud dia pernah tersandung saudara. Dia pernah jatuh. Dengan kata lain bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti menjadi superior. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak dapat jatuh. Bisa saudara. Tetapi Alkitab menulis dengan jelas. Bahwa orang yang dekat dengan Tuhan dia bisa saja jatuh. Tetapi dia tidak akan dipermalukan. Alkitab menulis karena ada tangan Tuhan yang menopangnya. Percaya bahwa kalau kita punya langkah berkenan kepada Tuhan. Dia akan tetapkan kita dan dia akan jaga kita. Kemudian hal yang kedua. Yang ada bagi orang yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Yang langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-25. Alkitab berkata demikian. Dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dan anak cucunya meminta-minta roti. Katakan amin saudara. Yang kedua. Bahwa Tuhan menetapkan orang-orang yang langkanya hidup berkenan kepada Tuhan. Tandanya bahwa apa? Tuhan senantiasa pelihara keberadaan kehidupannya. Bukan hanya hidupnya tetapi firman Tuhan menulis dengan jelas anak cucunya itu tetap dipelihara oleh Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkantung kepada Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Yang berharap kepada Tuhan. Yang melekat kepada Tuhan. Sehingga kita akan melihat bahwa keturunan kita itu akan tetap dijamin oleh Tuhan. Yang ketiga bahwa saya dapati di dalam Alkitab. Orang yang langkah-langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Maka di dalam ayat berikutnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Katakan amin saudara. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Bahwa orang yang ditetapkan langkanya oleh Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu ternyata dia diberkati dan tetap menjadi berkat. Katakan amin saudara. Alkitab berkata tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang yang hidup di dalam Tuhan. Sudah pasti hidupnya itu akan diberkati Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya melului mengenai harta dan materi. Tetapi berkat Tuhan juga disini. Berbicara mengenai keselamatan. Berbicara mengenai kesehatan. Berbicara mengenai keberadaan keturunan. Ini yang Tuhan jaminkan di dalam keberadaan kehidupan kita. Masa yang sukar, masa yang sulit. Tetapi kita tetap bisa meminjamkan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian yang terakhir. Kita dapati di dalam ayat selanjutnya. Ayat yang ke-27. Bahwa orang yang langkah-langkahnya berkenan kepada Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-27 berkata. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Orang yang ditetapkan langkahnya oleh Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Maka hidupnya itu tidak akan berjalan di jalan yang jahat. Dia akan melakukan yang sebaliknya. Yaitu apa? Melakukan yang baik. Tunjukkanlah bahwa kita ini berkenan kepada Tuhan. Langkah-langkah kita itu diatur oleh Tuhan. Dengan hal yang terakhir. Yaitu kita tidak melakukan yang jahat. Tetapi kita melakukan yang baik. Kalau kita merencanakan hal-hal yang kurang baik. Yang jahat. Biarlah itu kita tinggalkan. Dan kita mau tunjukkan kebaikan. Masa ini adalah masa untuk kita menunjukkan. Bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Dengan kita menunjukkan kebaikan. Bagi keluarga kita. Orang yang ada di sekitar kita. Lingkungan kita. Bahkan juga orang yang kita mungkin tidak kenal. Percaya Tuhan senantiasa. Menganugerahkan bagi kita. Kelimpahan dan pembelaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berbahagia. Karena kami boleh ada di hari yang baru lagi. Kami percaya ada Tuhan. Yang menopang kami. Yang menetapkan langkah hidup kami. Sehingga kami boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan lindungi jaga kami. Kami tetap boleh menjadi anak-anak Tuhan. Yang memberkati banyak-banyak orang. Berkati aktivitas kami. Berkati apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Dan biarlah kasih kebaikan Tuhan. Terus menyertai perjalanan hidup kami ini. Kami mau sambut hari baru ini. Penuh ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati berkata. Amen. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi. Haleluya. Selamat pagi.